Oh, kekasihku, bila aku melihat wajahmu, hatiku berdebar-debar, sebenarnya, kaulah pujaan hatiku, tidak ada artinya aku hidup, jika tidak di sampingmu. Jadi apa, Bang? Dengan siapa kau cakap tadi? Susunan kata-katamu tak ubah memuja kumbang lalu. Memang, bunga melati tidak puas dipuja oleh seekor kumbang. Sekarang, barulah Abang tahu. Maimun, perempuan adalah kacun masyarakat, mengerti? Apa, kacun masyarakat? Tidak, penawar masyarakat. Bijak lidahmu berkata-kata. Abang mesti cemburu lagi. Sudah tentu aku cemburu. Siapakah lelaki yang bercakap-cakap denganmu semasa aku ada di atas tadi? Itu adalah kekasih hatiku. Kekasih hatimu? Kau tidak boleh berlaku demikian, Maimun. Kau mesti ingat. Sekarang kau telah menjadi istriku. Tidak harus kau berkasih-kasih dengan seorang lelaki di sebalik mataku. Eh, Maimun! Aduh! Tidak sesiapa pun yang boleh memutuskan tentang perhubungan aku dengan dia. Walau kau sekalipun Inspeksor Bahar. Aku akan mengambil tindakan kepada sesiapa yang berlaku curang. Dan kau juga istri yang curang. Curang? Jangan keburu nafsu aljunaku. Siasatlah terlebih dahulu. Inilah pujaan hatiku. Nah, sekarang ambillah tindakan. Nah, nah. Kau, kau kan tahu aku cemburu. Kenapa kau selalu suka permain-mainkan aku? Supaya lain kali abang jangan cemuru. Maimun! Siapa yang merasa hatinya berduka? Jangan suka menunggu dengan hati duka. Nanti jadi bingung. Mari ketawa. Jangan setih hati. Dan meracun diri. Marilah menyanyi laguku ini. Jika kamu ketawa itulah tandanya hatimu nang suka. Hidupmu bahagia pun tidak keciwa. Kerana lagu sambal. Siapa yang merasa hatinya berduka? Dengarkan lagu sambal. Lagu yang gembira. Siapa yang sedih hati? Marilah menyanyi. Lagunya esimewa. Mirama sambal. Jangan suka menunggu dengan hati duka. Jangan suka menunggu dengan hati duka. Nanti jadi bingung. Mari ketawa. Jangan setih hati. Dan meracun diri. Marilah menyanyi laguku ini. Jangan suka menunggu dengan hati duka. Hidupmu bahagia pun tidak keciwa. Kerana lagu sambal. Jangan suka menunggu dengan hati duka. Terima kasih.